Intro Shalom, selamat pagi, bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, jemaat mesbah syukur dimanapun berada pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita mau datang pada Tuhan biarlah pagi hari ini sebelum kita mengawali setiap aktivitas, kita terlebih dahulu datang minta hikmat sama Tuhan mari sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini jika kami masih diberikan satu kesempatan Tuhan, untuk kami berdoa bersama-sama memuji menyembah engkau belakirannya Tuhan, hadiratmu yang memenuhi setiap kami dimanapun kami berada apapun kondisi kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, belajar bersyukur di dalam segala atas kasihmu, atas karunia, terima kasih, terima kasih, mari sama-sama datang pada Tuhan, kita sembah dia terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, mari naikkan ucapan syukur kita kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan, engkau sungguh baik, Yesus terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, haleluya Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku, kami mau bersyukur, atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasihmu Tuhan, Yesus, apa arti hidupku? Atas kasihmu, Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasihmu Tuhan, Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik, tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu, atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus, apa arti hidupku? Kami bersyukur atas kasih karuniamu, kami bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus, kami bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus, apa arti hidupku? Karena pagi hari ini kami mau bersyukur, di dalam segala kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap bersyukur, dan kami mau tetap menyembah engkau, Allah kami yang hidup, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur, Yesus, Yesus, apa arti hidupku? Mari dengan sekenap hati kita datang pada Tuhan pagi ini, Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus, kami bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus, kami bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan, Yesus, apa arti hidupku? Bila kau kau tak berikan nyawa, Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Yesus, kami bersyukur atas kasih karuniamu Tuhan sejahtera bagiku, Sungguh kami percaya ya Tuhan Yesus Kami percaya bahwa rencanamu yang ajaib Boleh terjadi atas setiap umatmu Yang mengandalkan engkau sepenuhnya Kami percaya Tuhan Kau membimbing kami Kau menuntun langkah kami Yesus Yesus ku percaya Yesus ku percaya Mari naikkan dengan sekenap hati kita Yesus sungguh ku percaya Rencanamu yang ajaib Terjadi di dalamku Yesus Yesus sungguh ku percaya Yesus Yesus ku percaya Amin Yesus sungguh kami percaya Ya Tuhan ku percaya Rencanamu yang aja Rancanamu yang aja Terjadi Terjadi Amin Amin Yesus, sungguh ku percaya, barilah bilang Yesus, ku percaya, Yesus, sungguh kami percaya, Tuhan, rencanamu yang ada. Terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya, sekali lagi Yesus, Yesus, ku percaya, Yesus, katakan Yesus, kami percaya, Tuhan. Sungguh ku percaya, rencanamu yang ada, rencanamu yang ada, terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya, Yesus, sungguh kami percaya, rencanamu yang ada, terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya, Yesus, sungguh ku percaya. Semua karena anugerahmu, Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, biar kami melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami tidak tersesat. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus, kami berumcap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini sebelum kita memulai semua aktivitas, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, agar hidup kita ini boleh semakin, hari boleh semakin menuju perkenanan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersuka citalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara ya, surat 1 Petrus pasal yang keempat, dikatakan disini, saudara-saudara janganlah kamu heran akan ya nyala api siksaan yang datang padamu. Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh. Sudah tidak kuat, ibu kenapa persoalan di hidup saya begini, kenapa masalah saya begini, kenapa, 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 dan kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara ketika, ketika saya pertama kali terima Yesus, lalu mendapat tantangan dari keluarga. Itu rasanya nyala api siksaan yang begitu berat. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi itu yang luar biasa atas hidup saya nih. Sampai saya bertanya, Tuhan kenapa Tuhan hanya untuk mau mengenal Engkau saja beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya itu luar biasa Tuhan, kenapa Tuhan. Judul perikopnya kalau kita lihat di atas menderita sebagai Kristen. Jadi ternyata orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan itu memang harus menderita. Kalau enggak menderita itu ya belum, ya belum Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus saja menderita berarti kita juga harus menderita. Jadi di sini dikatakan saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, enggak usah heran. Enggak usah bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Ya jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus memang ya penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Sebenarnya yang menderita itu apa? Karena kita sedang berjuang mematikan kedagingan. Kita sedang berjuang mematikan keakuan kita ini yang dulu hidup dalam dosa, sekarang kita berjuang untuk bisa hidup dalam kebenaran dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras. Ya dan itu rasanya aduh tersiksa lagi. Belum lagi ketika kita dibenci, kita dianiaya. Ya itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan enggak usah heran. Ya jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman ketika menderita, ya saya sudah tidak heran. Jadi waktu saya itu waktu bertanya terus dulu, kenapa Tuhan saya menderita ikuti Yesus. Kenapa ikuti Yesus sampai begini banget? Nah ayat ini menjawab saya, Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji, semakin berat persoalannya, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu. Ya jangan mau jadi anak-anak terus yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD ya ujian SD. Tapi ketika orang memasuki universitas, ya itu memasuki jenjang kuliah, perguruan tinggi, ya semakin tinggi ya ujiannya pun semakin berat. Jadi saudara mau pilih mana, mau jadi anak SD terus atau mau jadi masuk ke perguruan tinggi, enggak apa-apa. Jalani aja hidup ini. At 13 dikatakan jangan heran, tetapi apa? Sebaliknya bersuka citalah. Wow ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi kita dikatakan bersuka citalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya Yesus datang ke dalam dunia menderita. Jadi kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, yaitu pengikut Yesus, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya dari Tuhan. Jangan cuma mau yang enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata bersuka citalah sesuai dengan bagian, yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersuka cita. Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ya jangan heran, jangan mengeluh, tapi bersuka cita. Supaya apa? Supaya kita juga bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah sodara, ada upah bagi kita yang setia mencari dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga. Ya jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersuka cita. Di dalam penderitaan kita di dunia ini, kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat bercampur darah. Ya bulu darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Sodara, ya mari kita ubah semua cara pandang kita yang lama. Dan kita melihat cara pandangnya Kristus bersuka citalah. Karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa kalau Yesus datang kelah kedua kali kita bergembira dan bersuka cita. Ayat 14, Berbahagialah kamu jika kamu dinista. Karena nama Kristus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah pada, ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu bahwa roh Allah ada dalam diri kita itu dengan apa? Dengan kita ini menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tetapi kita bisa bersuka cita. Salah satu bukti bahwa roh Allah dalam hidup kita bukan hanya ketika kita diberkati. Wah roh kudus tercurah hidupku diberkati. Mobil satu jadi sepuluh, rumah satu jadi seratus. Bukan. Jadi dikatakan disini berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah pada, ada padamu. Orang-orang yang hidup dipenuhi dengan roh Allah, roh Kristus. Roh kudus. Mereka akan diberi kemampuan tetap bersuka cita di dalam penderitaan. Itulah cara Tuhan bekerja saudara. Karena itu jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah minta anugerah Tuhan. Agar kita ini mampu keluar dari segala pergumulan-pergumulan hidup. Dan masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Kristus sediakan bagi kita. Jangan pernah menyerah bersuka cita. Sekalipun kita menderita, itu artinya roh Allah ada dalam diri kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus. Ada harga yang harus kami bayar. Penderitaan. Mungkin kami dinista, dihina, disakiti. Namun kami percaya itu adalah sebuah ujian agar iman kami semakin naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi saudara katakan. Mengiri Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kui yakin anugerahnya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiringmu Tuhan. Sekalipun berat Tuhan ada harga yang harus kami bayar. Menyangkal diri, memikul salib. Melepaskan semua hak-hak di hidup kami. Untuk boleh berkenan di hadapanmu Tuhan. Ajar kami. Untuk tidak bertanya. Menghadapi ujian. Nyala api sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Kuatkan kami untuk terus berjuang Bapak. Sampai kedatanganmu. Dan engkau melihat kami layak di hadapanmu Tuhan. Apapun penderitaan yang kami alami. Kami tahu Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Berkati setiap anak-anakmu yang terus setia bangun di pagi hari. Mencari wajahmu Tuhan. Biarlah firman Tuhan melandasi hari-hari kami. Damai, senjata, sukacita, perkenananmu ada atas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk semua anugerahmu. Untuk semua berkat-berkatmu pagi hari ini yang kami terima. Kami bangun dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun. Serta isiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terbaring. Biarlah damai, sejahtera, ucapan syukur ada dari mulut kami. Bahkan kesembuhan boleh terjadi. Berkati yang berulang tahun hari ini umur panjang di tangan kanan. Kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firmanmu bagi setiap orang yang sungguh-sung mengikuti engkau. Tuhan, engkau juga menjadi jawaban bagi setiap mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Bapak kami tetap mau taruh iman kami hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bahkan kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pimpin bangsa ini dalam anugerahmu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Mari kita berdoa Bapak kami, Saudara. Bapak kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah gandakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Ruhul Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Yesus ada jawabanku. 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 Terima kasih.